Intro Tuhan kita itu tidak pernah gagal, amin Kita ini punya Tuhan yang luar biasa Tuhan tidak pernah gagal Tuhan tidak bisa gagal Siapa yang bisa gagal, Bapak Ibu? Kita, kita ini yang seringkali gagal Kita lakukan sesuatu gagal Lakukan hal A gagal, hal B gagal Kita yang seringkali gagal Tapi Tuhan tidak pernah gagal, amin Tuhan tidak pernah gagal Jadi kuncinya adalah Kita masih bersama Tuhan, amin Kita masih libatkan Tuhan Kalau Tuhan bersama kita, kita gagal gak? Enggak gagal Kuncinya itu pada Tuhan Kalau kita baca firman Tuhan Kisah Daud Daud pergi berperang kemanapun dia pergi Dikatakan apa? Selalu Selalu menang Pernah Daud gagal? Dalam perang gak pernah Nah, kalau kita baca selanjutnya Dikatakan karena apa? Tuhan menyertai Daud Amin Kuncinya adalah Tuhan Karena Tuhan tidak bisa gagal Tuhan tidak pernah gagal Jadi kalau kita bisa undang Tuhan Hadir bersama kita Kita bisa gagal gak? Kalau ada Tuhan Enggak akan gagal Karena Tuhan tidak bisa gagal Dan luar biasa salah satu Yang kita bisa pelajari di firman Tuhan Bahwa kalau kita memuji Tuhan Itu bukan nyanyian kosong Amin Bukan sekedar kita nyanyi-nyanyi kosong Tidak ada artinya Tidak Ketika kita menyanyi Memuji Tuhan itu Kita Sedang mengundang Tuhan Untuk hadir di tengah kita Amin Dan kalau Tuhan tidak hadir Apa yang terjadi? Muji Kita coba cek ayatnya Kita coba Buka di Masmur Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-4 Masmur Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-4 Di sana dalam Versi ILT Masmur pasal 22 Ayat yang ke-4 Di sana dikatakan Namun engkau lah yang kudus Yang bersemayam Di atas puji-pujian Israel Coba bisa bersama-sama saya Satu, dua, tiga Namun engkau lah yang kudus Yang bersemayam Di atas puji-pujian Israel Sekali lagi bersama-sama Satu, dua, tiga Namun engkau lah yang kudus Ya, yang bersemayam Di atas puji-pujian Israel Engkau lah yang kudus itu siapa? Tuhan Dikatakan yang bersemayam Kata bersemayam ini Kalau saya cek di bahasa aslinya Itu artinya Engkau yang duduk Engkau yang mendiami Engkau yang tinggal Di atas puji-pujian Israel Israel itu artinya juga Salah itu saya cek Artinya Israel itu adalah Tuhan pemenang Tuhan yang adalah pemenang Jadi kalau Tuhan bersemayam Kita menjadi umat yang Pemenang Kuncinya di sana Bapak Ibu Dan puji-pujian ini salah satu pintu Dikatakan karena engkau Tuhan yang kudus itu akan bersemayam Di atas puji-pujian Jadi kalau kita memuji-muji Tuhan Sekali lagi saya katakan Itu bukan nyanyian kosong Puji-pujian itu Kita berkesempatan untuk Tuhan itu Hadir di tengah-tengah kita Luar biasa Luar biasa Satu kali saya membaca Mendengar kesaksian Seorang hamba Tuhan dari Filipina Dia Merasa terbeban untuk meritus gereja Di Arab Tapi Bapak Ibu tahu Di Arab itu gak boleh Orang berkumpul untuk beribadah Kristen boleh Tapi kalau mengadakan ibadah Gak boleh Jadi sembunyi-sembunyi Dia mengadakan ibadah Bersama beberapa orang Kristen Tambah lama Tambah banyak Tambah banyak Dan akhirnya Pemerintah mulai tahu Mencium Gelagat ini Sempat Disuruh Jemaat disuruh parkirnya Jangan deket rumah Agak jauh-jauh Tapi karena kan Dari tempat yang parkir itu Jalan juga Kadang-kadang barengan gitu Jadi lama-lama dicurigai Akhirnya Pemerintah berencana Jadi Kepolisian sana Mereka ingin menggerpek Ibadah ini Karena mereka mulai mencium ini Tetapi Satu kali Ada polisi beli datang Mereka Berusaha lipat pintu belakang Untuk masuk ke ruangan itu Dan Umat Tuhan itu Sedang menyembah Tuhan Dan ketika Polisi ini masuk itu Mereka gak bisa Masuk lebih lanjut Kenapa? Kepanasan mereka Jadi mereka merasa kepanasan Akhirnya mereka pergi Dan gak jadi menggerpek hari itu Jadi ada kuasa Dalam puci-pujian Kalau Tuhan ada disana Amen Ya Karena Tuhan kita ini Yang menciptakan langit dan bumi Tuhan kita ini Besar Luar biasa Amen Ya coba salami kanan kiri Tuhanmu itu besar Tuhanmu ajaib Tuhanmu hebat Masalahnya adalah sekarang Apakah Puci-pujian kita ini Sudah berkenan Itu yang kita perlu belajar Saya pun Terus belajar Kami pun Di tim Puci-pujian penyembahan Terus belajar Bagaimana supaya Puci-pujian ini Semakin berkenan Sehingga Tuhan ini Setiap kali kita Muci Tuhan Tuhan berkenan Tuhan hadir Tapi ada juga Penyembahan-penyembahan Yang Tuhan itu Tidak berkenan Saya sempat Pelajari beberapa ini Ada penyembahan Yang dikecam Di dalam Alkitab Saya sebenarnya ingin Sampaikan tiga hal saja Tapi tadi saya diingatkan Ada empat hal Dan ini Kita harus hindari Supaya pucian kita itu Dikenan Tuhan Kalau Tuhan berkenan Tuhan hadir Pasti sesuatu Akan terjadi Amin Mau belajar Bapak Ibu Lambengkan tangannya Yang mau belajar Ada pot point Yang kita akan belajar Bersama hari ini Yang pertama itu Namanya Ignorant Worship Saya pakai bahasa Inggris Karena ada ayatnya Jadi penyembahan Tanpa pengenalan Ini dikecam nanti Coba kita buka Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 17 Ayat 23 Kisah Rasul 17 Ayat 23 Dikatakan disana Yuk baca bersama-sama Satu Dua Tiga Sebab ketika aku Berjalan-jalan Di kotamu Dan melihat Barang-barang Pujaanmu Aku menjumpai juga Sebuah mesbah Dengan tulisan Kepada yang Tidak dikenal Apa yang kamu sembah Tanpa mengenalnya Itulah yang Kuberitakan Kepada kamu Kalau dalam Mesela Inggrisnya Dikatakan disana Kamu sembah Tanpa mengenalnya Dikatakan Ignorant Worship Jadi Ignorant Worship Atau Itu Kalau kita cek Di Tayer Artinya itu Menyembah Tapi dengan Tidak peduli Menembah Dengan tidak Mengenal Jadi Jadi kita Tidak bisa Kita suka Menyanyi Memuji Tuhan Tapi kita Tidak peduli Kepada siapa Yang kita sembah Kita tidak ingin Mengenal Dia Kita tidak bisa Menyembah Tuhan Suka Menyanyi Memuji Tuhan Tapi kita Tidak suka Firman Tuhan Tidak bisa Karena Firman Tuhan ini Membuat kita bisa Mengenal Tuhan Siapa yang suka Membaca Firman Tuhan Lambengan tangannya Tidak bisa Kita Kita bisa Kenal Tuhan Mau Seperti apa Disembah Itu juga Dari Firman Tuhan Ada orang-orang Yang berkata Oh aku cinta Yeshua Tapi tidak suka Firman Tuhan Tidak bisa Alkitab ini Firmannya siapa Perkataannya Siapa Perkataannya Tuhan Dan Tuhan Berikan Kepada kita Supaya kita Pelajari Supaya kita Kenal Dia Tuhan Punya selera Tidak Bapak Ibu Punya selera Kita tidak bisa Menyembah Tanpa Mengenal Dia Kita tidak Bisa menyenangkan Dia Di tempat Saya tinggal Sekarang ini Ada teman-teman Dari Vietnam Mungkin Nanti Kapan-kapan Mungkin Bisa Menyanyi Juga Disini Jadi Bapak Ibu Biar Tau Ya Jadi Ada teman-teman Belajar musik Tinggal bersama Kami Dan ada juga Teman dari Vietnam Ada lima Lima orang Sempat yang lalu Kumpul Banyak juga Dari Tadi ada Kesaksian yang Sudah pulang Ada dari Madura Ada yang dari Lumajang Ada yang dari Papua Sulawesi Dan lain-lainnya Mereka kumpul Sempat di awal-awal Kita bingung Karena Punya selera Kita gak tahu Kesukaan mereka itu Seperti apa Jadi awal-awal Teman-teman yang Vietnam Karena banyak cewek Mereka suka Masak Tapi kalau Dikasih masakan Vietnam Terus Yang orang dari Pulau Jawa Bisa cocok gak Belum tentu Karena mereka Punya selera yang Berbeda Jadi kalau teman Vietnam itu Sukanya Mesti ada sayur Kadang-kadang Sayurnya itu Cuman Cuman Direbus Saja Jadi kalau orang Jawa bilang Kulupan Pokoknya ada sayurnya itu Terus kalau Lauknya seringkali itu Mesti Nyemok-nyemok Dan mereka selalu Pakai Saus ikan Saus ikan Selalu Apa-apa Masak Saus ikan Jadi Berapa kali Kadang-kadang Teman-teman Yang dari Pulau Jawa Mereka gak bisa makan Akhirnya teman-teman Dari Pulau Jawa Usul Kita gantian aja Masaknya ya Tapi laki-laki Kebanyakan Jadi Yang laki mereka Mesti kita masak Jadi hari ini Yang teman-teman Dari tim Vietnam Besok Teman-teman Dari Indonesia Jadi Pas Indonesia Masak Teman-teman Dari Vietnam Gak semua bisa makan Asik pecel Gak bisa Gak doyan mereka pecel Jadi Punya selera Jadi Tuhan juga punya selera Kita gak bisa Abekan Tuhan Senengnya apa Kita gak mau tahu Pokoknya aku mau nyanyi Mau nari Sesuka aku Aku main musik Sesuka aku Tuhan mau Tundak aku Pokoknya Hatiku Nyembah Tuhan Gak bisa Kita mesti belajar Mengenal Tuhan Amen Baca firman Tuhan Siapa yang sudah Membaca selesai Dari kejadian Sampai wahyu Sudah selesai Lampingan tangannya Yang belum Mulai Mulai membaca Ini firman Tuhan Itu isi hati Tuhan Kalau bapak ibu Pengen kenal Tuhan Baca firman Tuhan Jangan menyembah Tapi gak kenal Siapa yang kita sembah Belajar kenal Tuhan Jangan jadi penyembah Yang gak peduli Pokoknya nyanyi Pokoknya main Apa Lompat-lompat Dan sebagainya Gak peduli Maunya Tuhan Seperti apa Gak bisa Bapak ibu Amen Mau Mengenal Tuhan Lambingan tangannya Ya Sembah Tuhan Kenali Tuhan Baca firman Tuhan Coba kita baca Beberapa ayat ini Jadi Tuhan itu suka Kalau umatnya Mengenal Tuhan Masmur Pasal 9 Ayat 11 Sampai 12 Dan mereka Mengenal Dan mereka yang mengenal Namamu Bersandar padamu Karena engkau Ya Tuhan Yahweh Tidak meninggalkan Mereka yang mencari Engkau Ayat 12 Pucilah Tuhan Yahweh Yang bersemayam di Sion Beritakanlah segala Perbuatannya Di antara Bangsa-bangsa Masmur 95 Ayat 10 40 tahun Aku muak Terhadap Generasi ini Dan berkata Inilah bangsa Yang sesat Hatinya Mereka tidak Memahami Jalan-jalanku Maka dalam Geramku Aku telah bersumpah Sekali-sekali Sekali-kali Mereka tidak akan Masuk dalam Perhentianku Ya Jadi Tuhan Mau kita kenal Dia Jangan menyembah Tapi tidak kenal Yang kita sembah Belajar mengenal Tuhan Amen Jadi dikatakan Di sini Keras di sini Tuhan berkata 40 tahun Aku muak Artinya Tuhan Benci Kalau umatnya Tidak kenal Dia Di Hosea Pasal 6 Ayat 6 Dikatakan di sana Aku mau Engkau mengenal Aku Amen Jadi mari kita Sembah Tuhan Kenali Tuhan Jangan sembah Tuhan Tapi kita tidak Kenal Dia Yang nomor 2 Jangan Ini penyembahan Yang dikecam juga Yang kedua Namanya Vain Worship Penyembahan Yang Percuma Kita buka Di Matthew Pasal 15 Ayat 8 Dan 9 Coba baca Bersama-sama Matthew Pasal 15 Ayat yang ke-8 Dan ke-9 Satu Dua Tiga Bangsa ini Memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya Jauh Daripadaku Ayat 9 Percuma Mereka beribadah Kepadaku Sedangkan ajaran Yang mereka Ajarkan Yalah Perintah manusia Kata Kata percuma Mereka beribadah Dalam bahasa Inggrisnya Itu In vain They do worship Kata vain ini Kalau saya cek Di Tire Dikatakan Disana Bahasa Aslinya Maten In vain Atau Fruitlessly Percuma Gak ada Buahnya Kenapa Gak ada Buahnya Disini Dikatakan Disana Tadi Jawabannya Memuliakan Tuhan Dengan Bibirnya Saja Hatinya Jauh Gitu Ya Jadi rupanya Yang keluar dari Bibir Tuhan itu Dengernya Gak hanya Yang dari Suaranya Tuhan Cek sumbernya Dari mana Ini Pujiannya Ternyata Tuhan mau Sumbernya Dari Hati Gitu Ya Jadi kita Hati kita Harus punya Hubungan Dengan Tuhan Jangan Mendekat Kepada Tuhan Hanya Dengan Bibir Bawa Hati Kita Juga Mendekat Setiap Kita Datang Ibadah Bawa Juga Hati Kita Ada Suara Dari Mulut Kita Hati Juga Bisa Berbicara Bapak Ibu Bisa Berbicara Kadang Kita Berbicara Dalam Hati Berbicara Dalam Hati Jadi Mungkin Mulut Kita Tidak Bersuara Tapi Hati Kita Berbicara Setiap Kali Kita Mendekat Kepada Tuhan Bahwa Hati Kita Juga Jangan Hanya Suara Kita Makanya Kita Sering Dibilang Telinga Rohani Mungkin Telinga Kita Sedengar Suara Tapi Hati Kita Bisa Tengar Juga Jadi Bawa Hati Kita Mendekat Kepada Tuhan Saat Kita Menyembah Tuhan Amen Coba Baca Ini Beberapa Ayat Juga Kita Bandingkan Mas Mas 44 Ayat 21 Dan 22 Bisa Dikatakan Jika Kami Melupakan Nama Elohim Kami Dan Menadahkan Kedua Tangan Kami Kepada Ila Asing Apakah Elohim Tidak Akan Menyelidikinya Sebab Dia Mengetahui Rahasia Hati Ya Juga Di Mas 111 Dikatakan Haleluya Aku Menyanjung Tuhan Yahweh Dengan Segenap Hati Di antara Kumpulan Orang-orang Jujur Dan Jemaah Belajar Membawa Hati kita Juga Tiap Kali Ibadah Saya Juga Belajar Tiap Kali Duduk Dalam Ibadah Itu Saya Selalu Juga Selain Saya Ngomong Dengan mulut Saya Saya Juga Hati Saya Saya Bawa Ngomong Dengan Tuhan Amen Bawa Hati Kita Juga Mendekat Di dalam Yohanes Pasal 4 Ayat 23 24 Disa Dikatakan Tuhan Itu Roh Barang Siapa Menyembah Tuhan Harus Dijelam Roh Dan Kebenaran Artinya Rohnya Juga Mesti Ikut Kita Manusia Roh Amen Kita Sebut Hati Manusia Batini Kita Satu Kali Manusia Jasmani Kita Kembali Kepada Tanah Kita Meninggal Tapi Roh Ini Kembali Kepada Tuhan Jadi Bawa Roh Kita Jumpai Tuhan Dengan Hati Kita Biasakan Biasakan Ya Makanya Kadang-kadang Kita Datang Kadang-kadang Butuh Menenangkan Diri Kadang-kadang Ya Jadi Makanya Diajari Kalau datang Tanggalkan Beban Jangan Pikir Duduk Disini Pikirannya Masih Kemana-mana Pikirannya Masih Kemana-mana Sehingga Hati Kita Gak Bisa Berjumpa Dengan Tuhan Kita Gak Bisa Bawa Hati Kita Haleluya Nyembah Tuhan Tapi Pikirannya Hatinya Ngomongnya Lain Ya Pikirannya Kurang Ajar Orang Itu Ya Misalnya Si Ini Kok Nakal Ini Sama Saya Gini Atau Kita Nyembah Tuhan Tapi Pikiran Kita Habis Ini Nanti Masa Apa Ya Waduh Nanti Mesti Belanja Dulu Dan Sebagainya Wah Besok Pagi Saya Harus Kemana Dan Sebagainya Jadi Gak Bisa Tenang Ada Ayat Juga Berkata Kuasailah Dirimu Dan Jadilah Tenang Supaya Kamu Dapat Berdoa 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 Itu Apa Datang Kepada Tuhan Berjumpa Dengan Tuhan Bawa Hati Kita Juga Belajar Bawa Hati Kita Amen Ya Jadi Jangan Hanya Menyembah Di Mulut Jangan Hanya Lahiriah Tapi Juga Hati Kita Yang Ketiga Dalam Bahasa Inggris Dikatakan Will Worship Penyembahan Buatan Sendiri Koloso Pasal 2 23 Di sana Dikatakan Baca Bersama Sama Saya Bapak Ibu Satu Dua Tiga Peraturan Peraturan Ini Walaupun Nampaknya Penuh Hikmat Dengan Ibadah Buatan Sendiri Seperti Merendahkan Diri Menyiksa Diri Tidak Ada Gunanya Selain Untuk Memuaskan Hidup Duniawi Kalau Dalam Inggris Dikatakan Di sana Will Worship Will Worship Ini Kalau Saya Cek Di Dalam Bahasa Aslinya Ethelodreschia Pertama Artinya Bisa Sukarela Tapi Sukarela Semaunya Dia Mau Tapi Maunya Dia Dan Yang Kedua Artinya Penyembahannya Ditetapkan Dan Dirancang Untuk Dirinya Sendiri Ya Kami Di Tim Puja Menyembah Juga Terus Belajar Untuk Bagaimana Kita Menyembah Tuhan Tapi Senternya Harusnya Tuhan Pusatnya Harusnya Tuhan Tapi Kadang Karena Kita Suka Nyanyi Suka Musik Kita Punya Selera Kita Pengen Memuin Musik Itu Karena Kita Seneng Bukan Karena Kita Pengen Nyembah Tuhan Bukan Karena Kita Suka Dengan Musik Itu Kadang Jujur Bapak Ibu Kadang Kita Dengerin Lagu Lagu Pujian Itu Kita Suka Kenapa Kadang Kadang Kenapa Kalau Tanya Kok Pilih Lagu Itu Kenapa Enak Betul Enak Ini Nadanya Enak Melodinya Enak Suka Aku Jadi Pusatnya Itu Bukan Tuhan Pusatnya Seringkali Dialihkan Kepada Kita Aku Suka Ini Soalnya Dan Bahayanya Adalah Seringkali Kita Dipengaruhi Bapak Ibu Oleh Dunia Ini Mempengaruhi Gereza Luar Biasa Luar Biasa Penyusupannya Luar Biasa Segala Bidang Dia Masuki Sampai Di Dalam Ibadah Di Dalam Penyembahan Di Dalam Musik Dipengaruhi Luar Biasa Sampai Waduh Saya Kadang Juga Sulit Untuk Melepaskan Itu Sulit Sekali Untuk Melepaskan Kita Bisa Undang Kadang-kadang Orang-orang Bahkan Bukan Orang Kristen Untuk Main Musik Di Gereja Bisa Kadang-kadang Mereka Sisihkan Faktor Agama Karena Main Masalah Musik Karena Suka Dengan Musik Saya Pernah Dengar Teman Cerita Temannya Dan Bukan Satu Dua Bukan Satu Dua Tapi Beberapa Teman Cerita Terutama Di Kota Besar Di Jakarta Misalnya Itu Karena Gereja Besar Kadang-kadang Pengurus Dengan Tim Musik Tidak Kenal Karena Mereka Ambil Aja Van Musik Dari Mana Dan Kadang Nyusup Itu Ada Yang Belum Kristen Masih Masuk Di Gereja Jadi Saya Juga Pernah Sendiri Saya Pernah Waktu SMA Itu Kami Ada Persekutuan Saya Ikut Persekutuan Karena Pembina Ini Modelnya Kayak Anak Anak Muda Pembina Jadi Kadang-kadang Ada Tetangga Yang Di Sekitar Tempat Itu Suka Main Gitar Sama Dia Sering Diajak Untuk Ikut Ibadah Main Gitar Kenapa Dia Mau Dia Suka Musik Jadi Dia Main Itu Karena Dia Suka Musik Dia Enjoy Musik Bukan Ibadah Bukan Kepada Tuhan Jadi Jangan Enjoy Hanya Karena Musik Tapi Pusatnya Ini Kita Berikan Kepada Tuhan Amen Jadi Berikan Kepada Tuhan Saya Juga Mengajari Teman-teman Yang Belajar Musik Setiap Kali Yang Dari Daerah Datang Saya Selalu Pesan Pusatnya Itu Tuhan Bahkan Kalau Latihan Kita Kita Juga In Memberi Tuhan Itu Yang Baik Kita Juga Beri Tuhan Yang Baik Saya Bilang Karena Itu Kita Mesti Latihan Teman-teman Pasti Harus Latihan Dan Tuhan Saya Percaya Tidak Hanya Menilai Saat Teman-teman Nanti Di Panggung Di Ibadah Tapi Juga Di Balik Layar Tuhan Lihat Saya Bilang Waktu Kalian Latihan Itu Lakukan Ini Untuk Tuhan Karena Tuhan Lihat Latihan Ini Jadi Saya Pesankan Waktu Kamu Latihan Kamu Latihan Untuk Siapa Untuk Tuhan Itu Nanti Jadi Pusat Dari Ibadah Kita Itu Tuhan Pusat Itu Tuhan Jangan Karena Aku Mau Begini Aku Mau Begitu Aku Suka Lagu Ini Aku Suka Lagu Itu Bahkan Satu Kalian Anak Muri Yang Tanya Sama Saya Dia Tanya Begini Boleh Enggak Kalau Kita Ngarusemen Ngarusemen Pemusik Soalnya Main musik Untuk Lagu Gereja Tapi Intronya Dari Lagu Sekuler Boleh Enggak Beratanya Sama Saya Waduh Nanti Jemaat Bisa Ingatnya Waktu Kamu Ngasih Intro Itu Tiba Tiba Kepikirannya Lagu Itu Bukan Lagu Yang Mau Dinyanyikan Kenapa Karena Suka Dengan Musik Di Dunia Ini Dan Sering Dibawa Di Dalam Ibadah Di Gereja Jadi Karena Menikmati Ujian Penyembahannya Bukan Ingin Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Amen Karena Kita Diajari Di Dunia Ini Kalau Kita Menyanyi Itu Kita Menikmati Itu Itu Bagian Kita Untuk Menikmati Nyanyi Supaya Relax Nyanyi Supaya Kamu Seneng Nyanyi Supaya Kamu Tidak Stress Dan Kadang Kita Bawa Di Gereja Suga Sama Aku Mau Nyanyi Supaya Relax Aku Aku Mau Nyanyi Supaya Aku Ini Gembira Kita Tidak Bisa Kita Lakukan Seperti Itu Karena Pusat Dari Ibadah Kita Adalah Tuhan Amen Pusat Ibadah Kita Adalah Tuhan Katakan Bersama Pusat Ibadah Kita Adalah Tuhan Sekali Lagi Pusat Ibadah Kita Adalah Tuhan Jadi Berikan Pujian Untuk Tuhan Coba Kita Buka Beberapa Di Masmur 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 Masa 18 50 Di sana Dikatakan Oleh karena itu Biarlah aku Menyanjung Engkau Ya Tuhan Yahweh Di antara Bangsa-bangsa Dan Biarlah aku Bermasmur Bagi Namamu Dikatakan Di sana Yang disanjung Tuhan Dan Bermasmur Bagi Nama Tuhan Ya Juga Masmur 71 Ayat 22 Aku Juga Mau Menyanjung Engkau Dengan Alat Musik Kecapi Kesetiaanmu Ya Elohimku Aku Mau Bermasmur Bagimu Dengan Harba Ya Yang Maha Kudus Jadi Pusatnya Semua Tuhan Diberikan Kepada Tuhan Ya Ingat Kalau Bapak Ibu Menyanyi Nyanyi Bagi Siapa Tuhan Lakukan Untuk Tuhan Pusat Pujian Kita Itu Tuhan Bukan Supaya Aku Senang Supaya Aku Lain-lain Ya Amin Yang keempat Ini Saya sebut Divided Tongue Worship Penyembahan Dengan Lidah Bercabang Ya Di Dalam Yakubus Yakubus Pasal 3 Ya 9 Dikatakan Di sana Bersama-sama 1 2 3 Dengan Lidah Kita Memberkati Atau Memuji Tuhan Yahweh Bapak Kita Dengan Lidah Itu Pula Kita Mengutuk Manusia Yang Telah Menjadi Setitra Dengan Elohim Ayat 10 Dari Mulut Yang Sama Keluar Berkat Dan Kutuk Hal Ini Saudara-saudaraku Tidaklah Harus Terjadi Demikian Ya Di dalam Bahasa Inggris Di sana Dikatakan Kita Memberkati Dan Kita Mengutuk Saya Cek Bahasa Aslinya Memberkati Itu Elo Q To Praise Celebrate With Praises Memuji Merayakan Dengan Pujian Kemudian Kutuk Itu Katara Kataraumai Artinya Mengutuki Menghukum Menyumpai Dengan Hal Yang Jahat Ya Kadarang Kita Gini Bapak Ibu Ya Ibu Loki Pernah Pesan Untuk Kami Tim Menyembahan Ini Berapa Waktu Yang Lalu Ya Kalau Kita Jadi Pemuji Menyembah Yang Berkenan Itu Jagai Mulut Kita Juga Jagai Mulut Kita Jangan Mengutuki Orang Lain Jangan Ngomong Jelek Orang Lain Kadang Kadang Itu Kita Tidak Peduli Kenapa Bapak Ibu Ini Kalau Kita Perhatikan Kadang Kita Yang Penting Aku Tidak Mengutuki Tuhan Ini Kan Orang Tidak Ada Hubungannya Dengan Tuhan Aku Memuji Tuhan Oke Aku Tidak Mengutuki Tuhan Aku Hanya Ngomong Jelek Tentang Orang Bukan Ngomong Jelek Tentang Tuhan Jadi Tidak Masalah Ternyata Firman Tuhan Berkata Selanjutnya Itu Seperti Sumber Yang Mengeluarkan Air Bersih Dan Air Kotor Kalau Air Bersih Sama Air Kotor Kecampur Jadinya Kotor Ya Air Bersih Sama Air Kotor Kecampur Kotor Tutupan Ya Jadi Kadang Kita Cuek Maka Disana Disini Kita Diajari Juga Jangan Gampang Gampang Prasangka Dulu Ngomong Jelek Orang Karena Kita Tidak Tau Tapi Kadang Kita Merasa Tidak Apa Kan Bukan Ngomong Jelek Tentang Tuhan Kan Tentang Orang Dan Kita Seringkali Merasa Tidak Apa Tapi Ternyata Tidak Bisa Di dalam Masmur 109 Yaitu 17 Dikatakan Tidak 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 Berkat Maka Hal Itu Menjauh Daripadanya Jadi Jadi Apa Apa Terjadi Terjadi di Luar Kita Kita Mau Ibadah Kita Beres Beres Dulu Kita Apa Cek Hati Kita Dulu Beresin Dulu Makanya Disini Masmur Juga Mengajari Masmur 122 Dikatakan Disana Ya Tuhan Yahweh Lepaskanlah Jiwaku Dari Bibir Dusta Dari Lidah Tibudaya Ya Mau Belajar Bapak Ibu Amen Ya Jadi Kalau Kita Terus Belajar Bagaimana Supaya Pujian Ini Berkenan Saya Percaya Ketika Kita Bisa Mempersebakan Pujian Yang Berkenan Tuhan Akan Hadir Tuhan Akan Melakukan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Tuhan Akan Mengerjakan Mujizat Mujizatnya Amen